Dan lanjutan suap izin pembangunan Mega Proyek Meikarta kembali digelar di pengadilan Tipikor Bandung. Terdakwa Neneng Rahmi, Kepala Bidang Dinas Tata Ruang Kabupaten Bekasi mengungkap adanya dana sebesar 1 miliar rupiah untuk Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa guna mempercepat izin pembangunan. Neneng Rahmi, terdakwa kasus suap Mega Proyek Meikarta yang merupakan ASN Kabupaten Bekasi mengungkap adanya aliran dana ke sekda Jawa Barat Iwa Karniwa. Hal ini diungkap dalam kesaksiannya di sidang berdakwa Bos Meikarta, Bili Sindoro, Senin-Sediang di pengadilan Tipikor Bandung. Neneng menjelaskan, ia yang merupakan Kepala Bidang di Dinas Tata Ruang Kabupaten Bekasi mengikuti proses perizinan proyek seluas 84,6 hektare lahan guna pembangunan Meikarta. Pihak yang mengakui, menerima suap izin pembangunan dari pengembang proyek Meikarta senilai 1,4 miliar rupiah dan langsung diberikan kepada ex-Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yassin. Bahkan ada juga uang senilai 1 miliar rupiah yang digunakan untuk mempermudah perizinan di tingkat pemerintah Provinsi Jawa Barat lewat Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa. Jawa Barat, Iwa Karniwa. Yaksa Penutut Umum mengungkapkan pihaknya menghadirkan saksi yang berada di perizinan Megaproek Meikarta. Suap rekomendasi RDPR dilakukan 2 kali untuk Bupati dan Sekda. Sekda Provinsi tadi kan memang dibantu oleh Pak Henry Lincoln saksi itu diberikan melalui DPRD Bekasi Pak Sulaiman sama Pak Waras kemudian melalui mereka diberikan kepada Pak Sekda tadi kan katanya uangnya 1 miliar. Seperti diketahui, suap sebesar 60 miliar rupiah diberikan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin oleh pengembang Meikarta guna mempermudah izin proyek. Neneng tertangkap operasi tangkap tangan KPK pada 14 Oktober lalu. Ikuan Sabah melaporkan untuk Nen.